Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman berjumpa kembali dengan aku tentunya Bersama Kang Satyo Kali ini aku mau bagikan tutorial buat kalian semua Tentang cara agar WA terakhir dilihat kemarin Tapi sebelum lanjut tutorialnya Jangan lupa tinggalkan jejak ya dengan cara subscribe channel ini Dan juga nyalain loncengnya Supaya kamu gak ketinggalan ketika saya upload video terbaru Nah oke teman-teman langsung saja disini kita akan menggunakan Whatsapp biasa dan tanpa aplikasi tambahan apapun ya Karena memang ini adalah fitur bawaan dari Whatsapp itu sendiri teman-teman Nah oke teman-teman langsung saja disini silahkan buka Whatsapp kalian Dan ini adalah halaman utama dari Whatsapp Di halaman ini kalian bisa pilih titik 3 pada bagian pojok kanan atas ini Terus kemudian akan muncul beberapa menu pilihan Silahkan pilih setelan Dan selanjutnya silahkan pilih akun Yang di bawahnya ada keterangan privasi, keamanan, dan ganti nomor Terus kemudian kalian akan dibawa ke halaman akun Disini juga ada beberapa pilihan menu Silahkan pilih privasi teman-teman Dan disini silahkan pilih terakhir dilihat teman-teman Nah biasanya kalau misalkan kalian belum pernah mengatur aktifnya ini di semua orang teman-teman Nah agar terakhir dilihatnya kemarin silahkan pilih tidak ada Jadi seperti ini teman-teman Nah jika sudah silahkan keluar saja Terakhir dilihat kemarin sudah aktif teman-teman Jadi itu saja teman-teman tutorial singkat yang dapat saya bagikan Semoga bermanfaat Jangan lupa tinggalkan jejak sekali lagi Karena dengan begitu kamu akan mendapat informasi ketika saya upload video terbaru dari Kang Setia ya tentunya Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih